Halo assalamualaikum selamat siang kakak semuanya apa kabarnya hari ini kita jumpa lagi di hari Senin saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu bahagia selalu dan selamat beraktifitas dengan kegiatan kita masing-masing semoga apa yang kita jalankan apa yang kita cita-citakan tercapai sesuai dengan harapan kita amin amin ya robbal alamin oke kali ini saya akan melanjutkan ceritanya lagi di cerita sebelumnya tiara yang sakit ya karena berenang di malam hari lagi ditungguin sama niko dan gary nah disini dilihat seperti sebuah keluarga ya dan saya juga berharap ya mereka itu menjadi keluarga yang utuh dan bahagia tetapi disini saya juga tidak tahu ya cerita selanjutnya karena belum saya baca sampai selesai semoga setelah niko mengetahui kalau tiara benar-benar ibu kandungnya gary dia tidak berbuat sesuatu yang ekstrim ya karena dia sendiri udah janji kalau emang tiara itu ibunya gary maka dia akan melenyapkan tiara oke langsung saja ke cerita selanjutnya selamat mendengarkan semoga cerita-cerita yang saya bawakan ini menghibur kakak semuanya ya gary pun terbangun dari tidurnya oleh nada dering itu lalu dia menggosok matanya dengan masih menggantuk di sisi lain niko mengerutkan alisnya dan berjalan mendekat untuk memeriksa ponsel itu lalu melihat panggilan dari penelpon yang tidak dikenal karena itu dia pun menolak panggilan itu tetapi ponsel itu berdering lagi beberapa saat kemudian setelah itu ponsel itu terus berdering tanpa henti membuat ayah dan anak itu sangat kesal sehingga mereka berharap bisa menghancurkan ponsel itu menjadi berkeping-keping khawatir panggilan itu akan mengganggu tiara gary pun mengerutkan alisnya dan menatap ayahnya dengan jengkel ketika niko semakin kesal dia pun berjalan mendekat dan mengangkat panggilan itu tetapi sebelum dia bisa mengatakan sesuatu dia langsung mendengar suara seseorang yang sedang marah-marah tiara romario dasar jalan tak tahu berterima kasih sebaiknya kamu segera kembali ke kediaman keluarga romario atau aku akan mengulitimu hidup-hidup apa kamu mendengarkanku? kembali kesini sekarang juga? terkejut dengan sikap kasar si penelpon niko pun mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara dingin anda siapa? ketika si penelpon mendengar suara seorang pria dia tampak terkejut dan bertanya siapakah yang berbicara ini? niko lalu menatap tiara yang dilihatnya masih terlelap jadi dia mengambil waktu sejenak untuk merenungkan dan menjawabnya saya adalah atasannya tiara sedang tidak ada saat ini jadi anda mungkin bisa memberitahu saya pesan apa yang ingin disampaikan oh begitu ternyata atasannya ambar pun melunak sedikit ketika niko mengatakan kepadanya bahwa dia adalah atasan tiara menolak untuk menyinggungnya dengan cara yang salah tanpa ada alasan yang benar wanita tua itu terus melampiaskan kemarahannya aku neneknya tiara tolong katakan padanya untuk segera pulang karena aku ingin berbicara dengannya ambar berkata dengan nada memerintah dia sedang bekerja sekarang jawab niko dengan ekspresi yang dingin di wajahnya ambar pun dibuat tercekat dilihatnya dan terpaksa mengubah nada suaranya oh kalau begitu tolong katakan padanya untuk pulang setelah dia selesai dengan pekerjaannya begitu niko mendengarnya dia langsung menutup telepon dilihat dari nada tak menyenangkan wanita tua itu pria itu bisa mengatakan bahwa dia bukanlah seseorang yang muda kemudian dia mengingat hasil penyelidikan tentang latar belakang keluarga rumahnya rio dengan tiara yang mengingatkannya pada karakter kasar wanita tua itu setelah mengetahui kalau ambar yang telah bertanggung jawab untuk mengusir tiara dari rumah bersama ibu dan saudara laki-lakinya niko jadi merasa aneh saat wanita tua itu memanggil tiara kembali sekarang karena itu dia percaya kalau tujuannya mungkin untuk membebaskan surya dan lasmi lalu dia tampak mengerutkan keninya dan merasa kasian pada wanita yang malang itu atas masalah yang tak pernah berhenti menghantuinya orang-orang itu orang-orang itu benar-benar tak akan membiarkanmu untuk menjalani hidup dengan damai bahkan hanya untuk satu hari saja kemudian dia meletakkan ponsel tiara berpikir untuk memberitahunya tentang masalah ini dan membiarkannya memutuskan apa yang harus dilakukan setelah dia bangun nanti ketika tiba waktunya makan siang niko pun membangunkan tiara bersama andi yang berdiri tepat di sampingnya kemudian kepala pelayan itu menyapa tiara dengan senyuman dan bertanya tentang bagaimana kondisinya Anda sudah bangun nona tiara apakah Anda merasa lebih baik sekarang? saya memerintahkan koki kami untuk memasakkan Anda semangkok bubur karena Anda sedang sakit maka Anda harus makan sesuatu yang hambar untuk menjaga kesehatan Anda aku baik-baik saja andi terima kasih tiara mengunggapkan rasa terima kasihnya dan perlahan duduk tegak di tempat tidur pada saat yang sama kiri dengan cepat mendekat dan menatapnya dengan khawatir melalui matanya yang jernih apakah kamu baik-baik saja nona cantik? apakah kamu maji melaca tidak cihat? tiara pun tersenyum dan menghibur bucah itu aku merasa jauh lebih baik sekarang meskipun aku masih sedikit pusing aku pikir itu akan hilang dalam beberapa saat terima kasih telah bertanya sayang aku melaca senang jika kamu baik-baik saja nona cantik aku tak ingin kamu jatuh sakit kiri tampak menghilang nafas lega setelah mendengar kata-kata tiara hati tiara pun luluh dengan perhatian dari kiri beberapa saat kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke arah Niko dan dengan nada meminta maaf dia berkata Pak Niko aku minta maaf karena aku telah melewatkan kelasku dengan Gary hari ini karena kondisiku Niko tidak merasa kecewa dan dengan tenang berkata tidak apa-apa ingatlah untuk tidak berenang saat larut malam lagi pula kamu harus lebih mengetahui kondisi tubuhmu sendiri daripada orang lain tiara diingatkan tentang apa yang terjadi pada malam sebelumnya dan mengangguk canggung dengan pipinya yang memerah tentu mata Niko berubah menjadi gelap karena dia segera teringat dengan panggilan dari nenek tiara sebelumnya setelah merasa ragu sejenak dia akhirnya memutuskan untuk tetap memberitahunya tentang hal itu nenekmu menelponmu beberapa kali pagi ini dan memintamu untuk kembali dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu dibicarakan denganmu tiara tercengang ketika mendengar kata-kata Niko nenek apakah yang dia maksud adalah wanita tua dari keluarga rumah Rio memikirkan ambar tatapan tiara tampak berubah menjadi tak peduli suaranya pun terdengar sedingin es baiklah aku mengerti terlepas dari tanggapan positif dari tiara jelas bahwa dia sudah enggan untuk kembali ke rumahnya jauh dilubuk hatinya dia sangat membenci ambar yang disebut Niko sebagai neneknya wanita tua itu bukanlah nenekku dia hanyalah seorang wanita tua yang membuang beban dan memperlakukan aku dan adikku seperti sampah berkat dia ibuku sudah kehilangan tempatnya di keluarga rumah Rio yang lebih buruk adalah wanita tua itu telah menghasut ayahku untuk berselingkuh dari ibuku dan memberinya kebohongan bahwa aku dan adikku bukanlah anak kandungnya karena itu ayahku selalu membenciku dan pandu sejak tiara diusir dari keluarga Romario dia hanya menganggap adiknya sebagai satu-satunya anggota keluarga yang dia miliki dan bersumpah bahwa tak akan pernah mau bertemu dengan keluarga Romario lagi apalagi berdamai dengan mereka di sisi lain Niko bisa melihat ketidakperdulian di dalam mata tiara dan mengetahui bahwa dia masih cukup bisa ke sana untuk tidak menghadapi keluarga Romario sendirian jadi dia tidak mengatakan apapun terkait hal itu sebagai gantinya dia malah berkata baiklah sekarang setelah kondisimu merasa lebih baik kurasa sudah waktunya kita untuk makan siang bersama karena keadaanmu Gary menjadi sangat khawatir sehingga dia bahkan tidak sempat untuk sarapan jadi kamu harus menjaga dirimu agar tidak membuatnya khawatir begitu tiara mendengar apa yang dikatakan oleh Niko matanya yang dingin kembali dipenuhi oleh kehangatan dia kemudian menatap Gary dan berbicara dengan suara yang lembut sayang kamu baik sekali aku sangat mencintaimu aku berjanji akan meminum obatku tepat waktu dan memastikan untuk tidak membuatmu khawatir oke itu sangat bagus baiklah aku juga mencintaimu nona cantik Gary pun segera menganggup matanya bersinar karena kegembiraan setelah menyantap makan siang tiara tampak lebih bertenaga karena sudah mengisi perutnya karena dia telah tidur sepanjang pagi dia memutuskan untuk tidak tidur lagi tetapi menghabiskan waktunya bermain ligo dengan Gary di ruang permainan sementara itu nico keluar untuk pergi menuju kantornya berpikir kalau tiara akan baik-baik saja mulai saat itu sore harinya ponsel tiara kembali serbu oleh telepon masuk dari ambar waktunya ketika ambar datang ke kediaman keluarga Romario pagi itu dia sudah bertemu dengan Sofia yang membesar-besarkan tentang masalah penangkapan surya dan lasmi dan menyalahkan semuanya pada tiara setelah mendengar berita itu ambar segera dikuasai oleh amarahnya sambil mengutuk tiara karena sudah membuat putra satu-satunya melalui begitu banyak penderitaan bagaimana tiara bisa melakukan hal seperti ini pada ayahnya sendiri dimana adab dan kesopanannya saat itulah ambar meraih ponselnya dan menelpon tiara untuk menelponnya dan memberinya sedikit pelajaran meskipun demikian upaya ambar untuk menghubungi tiara digagalkan oleh nico yang mengabekannya dengan alasan bahwa dia sedang bekerja ketika sore hari ketidak sabaran ambar membuatnya gelisah dan mendorongnya untuk menelpon lagi sementara itu tiara akhirnya menjadi sangat kesal sehingga dia sekira memasukkan nomor ambar ke dalam daftar hitam setelah beberapa panggilan telponnya yang menjengkelkan hilang dari pandangan maka hilang juga dari pikiran di sisi lain tindakan tiara tidak bisa diterima oleh ambar yang duduk di sofa dengan wajahnya yang tampak murka dia kemudian mengutuk tiara dengan ucapan kasar dasar jalan beraninya kamu memblokir nomor kontaku seperti itu hebat kamu mulai menunjukkan keberanianmu sekarang melihat kekesalan neneknya sofia dengan cepat menyajikan secangkir teh untuk ambar dan menanamkan kebencian ke dalam dirinya tenang nenek tiara memang sudah merencanakan semuanya ketika dia memasukkan ayah ke penjara jadi cukup jelas bahwa dia tak ingin menyelamatkannya tapi aku aku hanya merasa kasihan pada kenyataan bahwa putrinya itu sangat tidak berperasaan dan begitu kejam jadi nenek harus memberikan pelajaran untuk tiara ketika ambar mendengar apa yang dikatakan oleh sofia dia pun semakin marah tentu saja aku akan memberinya pelajaran wanita itu harus dipermalukan dan diperli pelajaran dengan cara yang sadis ketika aku menemukannya aku pasti akan mengajarnya sofia senang melihat reaksi wanita tua itu tetapi sadar bahwa niko bisa saja mendukung tiara karena itu dia menyarankan sebuah rencana pada ambar tapi nek kita tak bisa menemukan tiara selama dia belum muncul jadi bagaimana kalau kita pergi ke kampus dan mencari pandu saja tatapan sini segera melintas di matanya saat ini pemuda itu mungkin saja sedang belajar jadi dia tak bisa pergi ke tempat lain jika kita bisa membawanya bersama dengan kita tiara pasti tak punya pilihan lagi selain datang dan menemui kita setelah mendengarnya ambar pun berdiri dan mendesak sofia untuk ikut dengannya kalau begitu apalagi yang kita tunggu ayo pergi kita akan mendapatkan bejingan itu dari kampusnya sekarang juga sofia pun menganggukan kepalanya dengan cepat dan segera meninggalkan rumah bersama ambar dengan sekirah mereka berdua sudah tiba di universitas harapan bangsa dimana sofia membawa neneknya langsung ke gerbang kuliah untuk mencari pandu namun mereka langsung dihentikan oleh seorang penjaga keamanan yang mempertanyakan tujuan dari kedatangan mereka permisi apa yang sedang kalian berdua lakukan disini tidak boleh ada orang luar yang diizinkan masuk ke kampus tidak bisakah kalian melihat papan pengumuman yang ada disini kesal karena telah dihalangi ambar pun kehilangan kesabaran dan memarahi si penjaga aku aku adalah orang tua dari mahasiswa yang kuliah disini jadi kenapa aku tidak boleh masuk nada suara wanita tua itu terdengar seperti sengaja datang kesana untuk menimbulkan keributan dengan cucunya dihadapan penjaga keamanan tetapi alih-alih meladeninya penjaga itu menjelaskan dengan sopan prosedur pendaftaran yang benar kepada mereka ya jika anda adalah orang tua dari mahasiswa anda seharusnya tahu peraturan di kampus anda harus masuk dari gerbang depan dan mendaptar di kantor sebelum diberikan izin untuk masuk sementara ambar kehilangan kesabarannya karena putus asa sofia sekirah menahannya dan berusaha untuk memikat penjaga itu dengan sebuah senyuman yang dia kira cantik dengan begitu narsis pak kami adalah keluarga dari pandu hari ini neneknya telah datang jauh-jauh untuk menemuinya dan tidak mudah bagi seorang wanita tua untuk melalui semua kerumitan dan kesulitan untuk kepergian sini jadi bisakah anda membiarkan kami masuk penjaga keamanan itu tetap menggelengkan kepalanya dengan tegas kalian bisa menghubunginya dan menyuruhnya untuk keluar tapi kami tidak bisa membiarkan kalian masuk saya harap kalian bisa mengerti peraturan itu tapi Sofia mengerutkan keningnya karena dia tidak memiliki nomor ponsel pandu bahkan jika dia ingin melakukannya dia ragu apakah pandu akan memblokir nomornya seperti yang dilakukan oleh tiara pada ambar itulah sebabnya dia berpikir untuk langsung menemuinya meskipun demikian dia tidak berharap kalau rencananya akan digagalkan oleh si penjaga keamanan yang menjengkelkan tetapi ketika dia akan membujuknya untuk berubah pikiran tiba-tiba saja dia melihat pandu dengan segilas dari sudut matanya saat itu pandu sedang dalam perjalanan untuk menemui Niko bersama sahabatnya Haris bahkan Niko telah menyuruh asistennya untuk menghubungi pandu setelah makan siang dia ingin bertemu dengan pemuda itu di cafe sekitar kampus bagaimanapun juga pandu sudah hampir sembuh dari penyakitnya dan sebenarnya perusahaan Niko memang sedang mencari proyek baru untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan yang paling penting beberapa telepon mengganggu yang diterima oleh tiara pagi itu memperingatkan Niko tentang kemungkinan bahwa pandu akan menjadi target amukan dari keluarga Romario karena itu dia dengan cepat mengatur waktu untuk bertemu dengan pemuda itu tetapi dia juga tak pernah menduga tindakan tindakan yang tiba-tiba dilakukan oleh Sofia dan Ambar di sisi lain pandu terlarut dalam bercakapannya dengan Haris dan tidak menyadari kehadiran kedua wanita itu pada saat itu Haris pun berkata dengan gelisah jika nanti kita bisa menandatangani kesepakatan itu masa depan kita akan bersinar lebih terang daripada bintang-bintang yang ada di langit pikirkan saja kita akan bekerja sama dengan Pak Niko orang yang hebat dari grup Samuel dia memiliki 80% dari semua koneksi di Pandoresia dan merupakan orang yang terkaya di negara kita selain itu perusahaannya bahkan berada di antara 100 perusahaan global teratas dan memiliki bisnis yang tersebar di seluruh dunia bong bahkan untuk membayangkannya saja bisa berbicara dengan orang sepertinya membuatku merasa sangat gugup selamat menikmati selamat menikmati